Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Pada kesempatan kali ini Kita masih akan mempelajari materi integral Tapi pada kesempatan kali ini Yang akan kita pelajari adalah Integral Substitusi Integral Substitusi Di dalam bidang kalkulus Integral Substitusi atau Substitusi U Ialah salah satu metode Untuk mencari suatu integral Dengan mensubstitusi salah satu variable Dan mengembangnya menjadi sebuah bentuk Yang lebih sederhana Intinya kita menyelesaikan persamaan tersebut Secara sederhana Teknis Substitusi berdasarkan pada Turunan fungsi komposisi Ingat bahwa turunan Y sama dengan FGX Adalah Y aksen F aksen GX Dikali G aksen X Atau yang biasa kita sebut dengan Aturan rantai Biasa kita sebut turunan seperti ini Adalah Aturan Rantai Jika dimisalkan UGX Maka berlaku DU DX sama dengan G aksen X DU sama dengan G aksen X DX Silahkan dibaca sebentar Untuk lebih memahaminya Di sini akan saya berikan Beberapa contoh soal Secara sistematis Dapat ditulis sebagai berikut Integral FGX di aksen F DX Sama dengan F U DU Contoh soal Dan latihan Hasil dari integral 3 Dikurang 4X Pangkat 6 DX Adalah Di sini kita misalkan U sama dengan 3 dikurang 4X Maka DU sama dengan Min 4 DX Jadi Jadi DX sama dengan DU per Min 4 Jadi Bisa kita jabarkan bahwa Integral dari 3 dikurang 4X Dipangkatkan 6 DX Ini sama saja dengan Integral U pangkat 6 DX nya kita ganti Menjadi DU per Min 4 Jadi Sama dengan U pangkat 7 Per 7 Dikali 1 per Min 4 Plus C Jadi Jadi hasilnya Jadi hasilnya Jadi hasilnya adalah U nya kita ganti lagi Dengan ini Ini U nya tadi Yang sudah kita misalkan Berarti U nya adalah 3 dikurang 4X Pangkat 7 Per Min 28 Plus C Inilah hasil Integral nya Dengan cara yang sama Silahkan kalian kerjakan Soal berikut Hasil dari Integral 2 Dikurang 3X Pangkat 8 DX Adalah 2 Hasil integral Dari 8X Dikurang 6 Dikali Dengan 2X Kuadrat Dikurang 3X Dikurang 2 Pangkat 8 Adalah Langkahnya Masih sama Misal U Disini ada 2 fungsi Maka U Adalah bentuk yang Susah U nya Sama dengan 2X Kuadrat Dikurang 3X Dikurang 2 Maka DU Sama dengan 4X Dikurang 3 DX Jadi DX Sama dengan DU Per 4 Dikurang 3X Jadi Bisa kita Integralkan Integral dari 8X Dikurang 6 Dikali 2X Kuadrat Dikurang 3X Dikurang 2 Pangkat 8 DX Sama dengan Integral dari 8X Dikurang 6 Dikali U Pangkat 8 Dikurang DU Per 4X Dikurang 3 Ini bisa kita Pecah Menjadi Integral 2 Dalam Kurung 4X Kurang 6 Dikali U Pangkat 8 Dikali DU Per 4X Dikurang 3 3 Ini kan Kalau kita Kalikan Hasilnya Akan Sama Dengan Ini Jadi kita Faktorkan Ini adalah Pemfaktorannya Jadi ini kita Bisa coret Jadi Hasil Integralnya Adalah 2 Dikali U Pangkat 9 Per 9 Plus C Jadi Hasilnya Sama dengan 2 Dikali 2X Kuadrat Dikurang 3X Dikurang 2 Pangkat 9 Per 9 Plus C Dengan Cara yang Sama Silahkan Kerjakan Latihan Berikut Hasil Dari Integral 16X Dikurang 12 Dikali 2X Kuadrat Dikurang 3X Dikurang 2 Pangkat Min 7 DX Adalah 3 Hasil Integral Dari Min 1 Sampai 0 Dari 3X Tambah 2 Pangkat 5 DX Adalah Kita Misalkan U Sama dengan 3X Ditambah 2 DU Sama dengan 3X Kuadrat Per 2 D U Sama dengan 3DX Maka DX 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 Jadi bisa kita Integralkan Integral Min 1 0 Dari 3X Ditambah 2 Pangkat 5 DX Ini Sama Saja DX 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 3 Ini Tadi Bukan Bukan Jadi Sama Dengan U Pangkat 6 Per 6 Dikali 1 Per 3 Dengan Batas Min 1 Sampai 0 Jadi Hasilnya Adalah 3X Tambah 2 Pangkat 6 Per 18 Min 1 Sampai 0 Jadi bisa kita Hitung Pertama kita Hitung Yang 0 Dulu Berarti 3 Dikali 0 Ditambah 2 Pangkat 6 Per 18 Dikurang 3 Dikali Min 1 Ditambah 2 Pangkat 6 Per 18 Jadi Hasilnya 2 Pangkat 6 64 Per 18 Dikurang 3 Kali Min 1 Min 3 Tambah 2 Min 1 Pangkat 6 64 Per 18 Ditambah Dikurang 1 Per 18 Jadi Sama Dengan 63 Per 18 Sama Sama Kita Bagi 3 Jadi Hasilnya Adalah 21 Per 6 1 2 1 2 2 2 1 5 5 Ini Sama Dengan 7 Per 2 Dengan Cara Yang Sama Misalnya Kalian Kerjakan Hasil Dari Integral 0 Sampai 1 Dari X Dikali X Kwadrat Tambah 2 Pangkat 5 DX Adalah Semoga Sukses Dan Sehat Selalu Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh K K Terima kasih. Terima kasih.